Gila, gila, gila gak sih? Ada istri saya-nya masih bisa chattingan sama orang ketiga. Gak habis pikir, dia itu sudah mencintai si A dengan tulus. Dia juga sudah mencoba menjadi istri yang baik untuk si A. Malah dihianati. Hai, semuanya. Saya Sul Kim. Selamat datang kembali di channel youtube saya. Nah, teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang gak bebek saja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak bahwa masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya. Don't give up. Dan buat yang lagi puasa, tetap semangat juga, jangan lemas-lemas. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana hal yang lagi viral. Yaitu tentang seorang istri yang bongkar chat suami dengan selingkuhannya. Dan tidak hanya membongkar tentang bagaimana isi chat mereka, tapi sang istri juga sudah membeberkan tentang bukti-bukti perselingkuhan mereka. Dengan video yang menunjukkan kemesraan mereka berdua. Lantas, bagaimana isi chat suami dengan sang selingkuhan? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Chat yang pertama. Di sini, sang istri saya bilang, Oh, ini tuh yang waktu kemarin ya, sehari sebelum bulan puasa. Bilang kaku, alasannya ada event nginep ke puncak selama atas sang sehari dua malam. Taunya begituan ampe teler toh. Dan coba kita baca pasannya kayak gimana? Ayang, pi, kumaha maneh. Ayangku, Dewi baru nyala. Aku tadi baru buka WA sebelah. Si Via di rumah. Ayang langsung bobo ya, aku mohon. Mohon banget. Ngambek gak apa-apa, tapi bobo aja. Ayang teler banget katanya. Terus dibalas, oh yaudah ya, Ayang. Ayang, makasih banget. Berikutnya, di sini siapa bilang, Enggak, Ayang. Pada aku kecualiin soalnya. Terus dibalas, oh wala. Tebar pesona banget ya, wok-wok-wok-wok. Haredang banget, Ayang. Eman akar mandi, mumpung-mumpung. Ayang emang gas berbusana di isi acel gas di beacon. Terus dia bilang lagi, Ayang gak suka ya, Gua selip anggunku sayang. Wuduh-wuduh, romantis banget ya di sini. Lanjut, aku mules mau pulang. Dibalas, ya mau ketemu. Nanti ya, kalau aku bisa keluar, aku kabarin. Kalau kamu udah tidur ya, gak apa-apa. Next day. Aku juga gak tau si Dewi nanti gampang nyala apa enggak. Doain weh, Dewi, Dewi siapa nih guys? Who is Dewi? Terus dibilang, makasih ya tadi, udah baik. Habis itu istirisannya bilang, Baik banget ya, ngasih area private-nya dengan sukarela ke suami orang. Dan teman-teman bisa perhatikan isi pesannya seperti apa. Di sini dia bilang, Ayang, aku lagi sama acel. Acel anaknya mungkin ya. Terus dikasih paplah gitu fotonya. Panpek, di belakang ada aku, kata istirisannya. Waduh-waduh, waduh. Gila-gila gak sih? Ada istirisannya, masih bisa chattingan sama orang ketiga. Gak habis pikir. Terus bilang lagi nih, Gak tau nih mau apa, nih mau pada bawa aku ke makam mamah, katanya. Habis itu istirisannya bilang, Terlalu polos sampai tak sadar suamiku sedang uu-u di depanku. Berikutnya, di sini istirisannya bilang lagi guys. Lu sadar gak sih, bayi yang lu bilang gemoy, lagi lu pada ancurin masa depannya. Sik banget sumpah. Coba kita baca pesannya kayak gimana guys. Gemoy banget, ih katanya. Oke, jadi untuk si orang ketiga ini kayak nge-reply sorry dari si cowok. Yang lagi videoin anaknya. Dan si cewek bilang lagi, Susah banget di kontaknya sekarang. Bas, waduh. Terus istirisannya bilang, Widih, posesif ya. Berikutnya, Aku gak mau main di Cipes. Yaudah, kalau gitu kamu cari opsi. Kata si ceweknya, Hayang semotor, ngerti gak sih? Hayang bareng, Hayang-hayang dipeluk. Anjir banget, gak peka-peka. Udah kayak ABG lagi pacaran gitu gak sih? Next, ke chattingan yang berikutnya. Di sini si wanita bilang, Jawab dulu yang ini. Halo, Aku gak pake sweater. Aku udah di bawah nih. Katanya 20-30 menit. Oke, jadi mereka emang kayak udah janjian ya. Mungkin jalan bareng, seperti itu. Halo, ayang. Aku baru bangun. Kita jadi ziarah gak yang. Terus di sini, Dia reply pesan dari si pria yang bilang kayak gini. Aku bilang ke Pia, Jam 10 harus dah ditikum. Si orang ketiga ini bilang, Tikum itu apa? Oh, titik kumpul ya. Lanjut, di sini prianya bilang lagi guys. Ayang, aku OTW ya. Kita gak jadi ziarah yang. Terus kirim voice note guys. Dan menanggapi pesan ini, Sang istisah bilang kayak gini. OTW memakai dirimu hingga puas Dan terteler-teler anggun. Lanjut. Nah, di sini si wanitanya bales pesan dari si prianya Bilang kayak gini. Ih, si paling malu banget Diledeki ngompol. Terus dibales nih sama si wanitanya. Tau ah. Terus si prianya bales. Pesan dari si ceweknya yang bilang gini. Gimana gigitnya? Aku gigit lewat mimpi. Udahlah. Terus di mimpi, Ayang ketagihan. Nagih. Besok chat. Minta meat. Pengen digigit. Idi sebel. Habis itu, Menanggapi pesan ini, Istrisahnya bilang, Jiji banget sampai bulu kudukwe Berdiri sumpah baca ini. Berikutnya, Di sini sang istisah bilang kayak gini guys. Cewek selingkuhannya Sekarung ternyata. Dan di sini sang istisah menunjukkan Bagaimana pesan dari sang suami Bersama dengan beberapa wanita lain di sini guys. Terus ini ada juga video Yang menampilkan Bagaimana mereka itu bermasraan guys. Bahkan mereka di sini juga saling cium. Seperti itu. Next, kita lihat bagaimana postingan dari sang istisah. Di sini untuk istisahnya itu Kayak lagi foto sama anaknya. Kemudian, Dia bilang kayak gini guys. Mima minta maaf ya. Arcel. Mima udah berjuang. Sebisa yang Mima mampu. Kalau suatu saat, Arcel butuh sosok ayah. Mima janji. Mima bakal jadi sosok itu Sebisa Mima. Maafin Mima Yang gak memutuskan rantai kejahatan Papa dari awal. Karena ego Mima Tetap mau pertahanin rumah tangga. Arcel sering bangetnya jadi korban Ketiganya Papa. Momen ketika Arcel sakit Dan Mima sakit Tapi Papa malah selingkuh Dan kita seharian gak makan Ditinggal di rumah yang gelap Gak akan bisa Mima lupain. Waduh, sakit banget ya Jadi istisahnya. Next, postion yang berikutnya. Di sini istisah bilang Gue jangan nanya Gimana aku bisa nemuin buktinya Dan gimana Dari aku yang sepenakut itu Selemah itu Di bawah kaki Ari Itu bisa seberan ini By the way Ari ini nama suaminya ya guys The real kuasa Allah Aku habis sholat hajud Jam 02.00 pagi Buka HPnya si A Tanpa tau passwordnya Aku buka ngasal Dan angka 02.002 Cuma sekali coba Dan HPnya langsung kebuka Wow Merinding banget loh guys Bener-bener Allah itu Memberikan petunjuk Kepada sang istisah Semuanya dibukakan Dan sini mungkin ada temen-temen yang nanya Apa sih alasan dibalik istri Membongkar Tentang bagaimana pasal lingkungan dari sang suami Ada pun untuk sang istri itu pengen Agar suami dan juga pelakor ini Dapat sanksi sosial guys Lebih lanjut sang istri bilang Kalau makin viral Bakal kena norma sosial Jadi bakal lebih cepat Dan mudah pakai baju oren So bantu aku ya temen-temen Semoga perusahaan Ad strip Di Profesional ya Segera memecat karyawannya Yang kelakuannya Seperti ini Setelah aku nemu bukti Sebelum aku pulang ke rumah mamaku Aku siapin makan Untuk dia sahur Ini bakti terakhirku Untuk dia Aku gak pernah nyesel Selama ini udah urus si A Aku mencintai A Karena Allah Dan jadi istri yang baik Untuk Allah Buat yang nanya Kedan aku dan Arsel Bebek aja atau enggak Aku dari hari H Nemu bukti langsung hubungi mamaku Dan aku langsung dibawa pulang Sama mamaku Well temen-temen Jadi seperti itulah Bagaimana cerita dari sang istri Yang sudah membukar tentang Bagaimana perselingkuhan Dari sang suami Jujur Terus sedih banget sih Melihat apa yang terjadi Dengan istri sah Kenapa sedih Karena bayangin ya guys Dia itu sudah mencintai Si A dengan tulus Dia juga sudah mencoba Menjadi istri yang baik Untuk si A Malah dihianati Dia juga memiliki Buah hati guys Yang mana Yang namanya Kalau kita punya anak ya Eh sebenernya Aku juga belum punya anak sih Tapi aku tau bagaimana Susahnya orang itu Untuk kebasarin Seorang anak Untuk membesarkan anak Itu tidak mudah guys Jangan kan sendiri Berdua saja Itu kita masih susah loh Dan dikarenakan Bagaimana perselingkuhan ini Kemungkinan dia itu Akan menjadi single parent Dan juga akan membesarkan Anaknya seorang diri Dan nampaknya juga Pasti ke anaknya Jadi buat kalian Yang sudah menikah Itu tolong deh Pikirin matang-matang Sebelum kalian itu Melakukan hal-hal Yang tidak baik Seperti yang namanya Perselingkuhan Bayangkan bagaimana Perasaan pasangan kalian Bagaimana perasaan keluarga kalian Dan juga mungkin Yang sudah punya anak Bayangkan bagaimana Perasaan anak kalian Dan buat kalian Yang saat ini menjadi Orang ketiga Coba deh kalian bayangin Bagaimana perasaan Dari sang istri sah Jangan hanya mempentingkan Ikul kalian saja Coba bayangkan Bagaimana perasaan mereka Kalian kan juga Sesama wanita ya Masa sih sesama wanita Tidak bisa memahami Bagaimana perasaan Wanita lainnya Ketika pasangan mereka Itu direbut Sebelum terlambat Lebih baik kalian memutuskan Untuk mengakhiri Hubungan terlarang itu Dan teman-teman Kalau kasih gimana Keperdapatnya Tatang hal yang satu ini Nanti langsung aja ya Sampaikan di kolom komentar Anyway Yang terbaik aja ya Buat mbak dan juga anaknya Semoga mendapatkan Kebahagiaan Dan semoga semuanya Dimudahkan setelah ini Amin Dan semoga untuk Yang melakukan kesalahan Seperti itu baik pria Dan juga wanita Yang berselingkuh Kita doakan Semoga mendapatkan hidayah Ini teman-teman Cukup sekian untuk hari ini Aku Yusul Kemame Dan aku juga mohon maaf Jika ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap dinakana Sebagainya I'm sorry banget Dan mungkin ada hal Yang harus dikoreksi Nanti langsung aja koreksi Di kolom komentar Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas semuanya Goodbye